Mirsa Sidang Perinjauan Kembali atau PK dalam terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki hari ini kembali digelar. Rencananya sidang akan digelar di sejumlah tempat kejadian perkara yang diduga menjadi lokasi tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis NTV Yohanes Viani dari Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Yohanes. Bisa Anda sampaikan bagaimana posisi, dimana posisi Anda saat ini dan apa korelasi nanti dengan sidang hari ini? Baik, selamat pagi Daki, Helmut dan Pemirsa. Saat ini saya berada di Jembatan Talun, dimana Jembatan Talun ini merupakan salah satu tempat kejadian yang disebut-sebut dalam kasus kematian Vina dan Eki. Dan pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 silam, Vina dan Eki ditemukan terlecak di bawah piang listrik yang ada di belakang saya ini pada Sabtu malam atau sekitar pukul 22 lebih 30 menit. Ada dua versi yang terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki yang sampai saat ini masih terus diperdebatkan. Dari pihak keluarga korban bahwa kedua korban yakni Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sementara dari para terpidana mengatakan bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di playoffer Talun. Demikian, Hermut dan Katri. Ya Yohana, selalu untuk sidang hari ini selain Jembatan Talun, lokasi mana lagi yang akan didatangi atau diperiksa oleh Majulis Hakim? Ya, pada Jumat kemarin Ketua Majulis Hakim peninjauan kembali yakni Ari Zardian telah mengambilkan permintaan dari Tim Puasa Hukum 6 Certidana yakni akan menyelenggarakan pemeriksaan setempat atau sidang di TKP. Ya, apapun sidang di TKP ini nantinya akan dilaksanakan di sejumlah lokasi yang disebut-sebut baik di dalam DAP ataupun putusan pengadilan maupun juga di dalam peninjauan kembali 6 Certidana. Nah, yaitu depan SMP 11, tepatnya di Jalan Saladara, selain itu juga ada di Rumah Ibu Nini. Rumah Ibu Nini ini berada tepat di samping SMP Negeri 11 yakni di Jalan Bakti 2 dan lalu di Rumah RT Pasren. Rumah RT Pasren ini juga memang berada tidak jauh dari Rumah Ibu Nini dan juga di belakang showroom. Di mana di belakang showroom ini merupakan tempat yang disebut-sebut bahwa Sina dan Eki dianilaya di tempat tersebut, kemudian Sina diperkosa dan lalu kedua korban dibawa ke playoffer. Ketika di belakang saya ini itu di tempatan Talun. Selain itu juga nanti selain dari beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi juga, playoffer Talun juga nanti akan dipunjungi oleh Majulis Hakim dan juga tim Puasa Hukum dari 6 Certidana, kasus kematian Fina dan Eki. Demikian, Satri dan Helmut. Baik, Yohanes. Apa yang menjadi alasan dari Kuasa Hukum sehingga mengajukan permohonan agar sidang digelar di TKP? Ya, sidang di TKP ini merupakan usulan atau permintaan dari ketua tim Puasa Hukum dari 6 Certidana, yakni Oto Hasibuan, di mana Oto Hasibuan meminta bahwa pelaksanaan sidang akan digelar sekali di tempat kejadian pertaraan atau pemeriksaan setempat. Ada pun alasan dari permintaan daripada tim Puasa Hukum ini, yakni untuk mendapatkan gambaran seutunya atau Majulis Hakim untuk bisa mendapatkan gambaran seutunya mengenai tempat kejadian, seperti yang tertulis, baik di putusan pengadilan tahun 2016 lalu, maupun di memori peninjuan kepali 6 Certidana, kasus kematian Fina dan Eki. Demikian, Satri dan Helmut. Baik, Yohannes Viani, Jurnalis NTV, melaporkan langsung dari Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.